Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di EFAS Channel Kali ini kita akan belajar seni budaya untuk kelas 9 Bab 2 Seni Patung Pengertian dan fungsi patung Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik Karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia Yang menirut bentuk dan memiliki keindahan atau estetik Tidak hanya berbentuk manusia, patung juga bisa dalam bentuk apapun Bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume Artinya bisa dilihat dari berbagai arah Menurut Mika Susanto Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi Yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif Atau mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau aditif Menurut Senarto dan Suroto Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Patung adalah benda tiruan Bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipaham Menurut B.S. Meyers Seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak berikat pada latar belakang apapun Atau bidang manapun pada suatu bangunan Hampir sama dengan seni lukis, seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Bali Banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung Terutama di candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional Pada masyarakat tradisional, pembuatan karya patung seringkali dihubungkan dengan kegiatan religi Seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moya Seni patung ada 3 macam Yang pertama adalah patung sebagai fungsi personal Patung yang diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi Sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi Selain itu, patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa dan simbol Orang-orang yang diteladani serta dijadikan sarana sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan Sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial Patung yang diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah Atau mengandang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok Dan cetatan sejarah, misalnya patung untuk monumen Ketiga adalah patung sebagai fungsi fisik Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebuah dekorasi di sebuah gedung Dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan Bentuk dan jenis patung Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi tiga Yaitu bentuk imitatif, bentuk deformatif, dan non figuratif Bentuk imitatif atau realisme representatif Pilak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan Bentuk non figuratif Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya bersifat abstrak Bentuk deformatif Bentuk deformatif Adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya Bentuk deformatif memang tidak saya cantinkan di video karena sesuai dengan buku mata penelajaran seni hidayah yang kita pegang Bahan Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi tiga yaitu Bahan lunak Adalah material yang empuk dan mudah dibentuk misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya Kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun mudah dibentuk tetapi ukurannya kecil sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar Bahan sedang Artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras seperti kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni Bahan keras Berupa kayu atau batu-batuan contohnya kayu jati, kayu sengkeling, dan kayu ulin Bahan keras antara lain, batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu kualam atau marmer Bahan cor atau cetak Dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber ataupun resin Alat Dutsir Adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat Meja putar Adalah meja bulat yang bisa berputar, fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah Pahat Adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan batu dan kayu, atau bahan keras lainnya Sendok adukan Hal yang terakhir, alat las, karbit, atau listrik Dalam berkarya seni patung ada beberapa teknik yaitu Teknik pahat Mengurangi bahan menggunakan alat pahat, misalnya membuat patung dan relate dengan bahan dasar kayu dan batu Alat yang digunakan adalah pahat serta palu Teknik Adalah cetakan Teknik cetak Adalah membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu Misalnya membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen Teknik Assembling Teknik Assembling atau Merakit Adalah membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau font objek, kertas, kayu, dan tekstil Caranya dengan dilas atau disambung dengan lem untuk membuat karya yang mendapatkan bentuk tertentu Demikian materi kita kali ini, mohon maaf kalau ada kesalahan Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih